Pemirsa, menunggu alat rapid test dari pemerintah pusat, Gubernur sudah siapkan daerah yang menjadi prioritas untuk distribusi alat tersebut. Pasalnya, petugas medis yang melakukan penanganan sudah siapkan untuk pengoperasian alat tersebut. Alat rapid test yang endang didistribusikan di rumah sakit seluruh Indonesia oleh pemerintah pusat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah menyiapkan daerah yang menjadi prioritas pendistribusiannya. Daerah yang terdapat orang dalam pengawasan serta pasien dalam pengawasan, seperti di Solo dan Semarang, akan menjadi prioritas utama dalam pendistribusian alat tersebut. Sementara untuk daerah lain yang membutuhkan alat tersebut nantinya akan dilakukan pendistribusian kembali jika pemerintah pusat sudah menerima pendataan dari pemerintah daerah. Sementara itu, untuk alat pelindung diri yang dikhususkan pada petugas di rumah sakit, Ganjar Pranowo sudah melakukan pemesanan pada perusahaan pembuat alat pelindung diri di Jawa Tengah. Setidaknya hari ini ya minimal Solo, Semarang, minimal dua itu gitu. Dari hasil penelusuran kita siapa ya di situ. Karena kita datanya sudah ada nih ya, tinggal nanti kalau itu ada ya ini kita prioritaskan dulu mereka tes doset gitu. Kita sudah komunikasi dengan beberapa pabrikan, pabrikan sudah kita temui, kita ajak ngobrol, ternyata tempatnya juga di Jawa Tengah gitu kan, jadi gampang. Tinggal kita pesen beberapa rumah sakit yang ada di Jawa Tengah, kamu butuhnya berapa. Sehingga ini kita siap untuk memesan gitu, karena itu butuh waktu seminggu sebelumnya untuk kita pesan. Maka jangan ada yang marah-marah, kasihkan ke kami datanya, atau Anda boleh komunikasi langsung, saya kasih nomor tilpunya. Tapi kalau mau dikoordinasikan oleh Jawa Tengah, insya Allah jauh lebih gampang. Seperti yang diketahui, kondisi merebaknya virus COVID-19 atau Corona sudah mewabah di berbagai tempat di Jawa Tengah. Tercatat ada 2.236 orang dalam pengawasan, 123 pasien dalam pengawasan, 12 orang positif, 9 orang dirawat, dan 3 orang meninggal akibat virus COVID-19 atau Corona.